Intro Kalau kita melihat Islam sebagai agama penyempurna dan paling sempurna Maka wajah daripada Islam itu sendiri tentu wajah yang sempurna Wajah yang tidak ngamuan, wajah yang tidak murang-muringan, wajah yang penuh dengan kebijakan Wajah yang selalu akan bersabar, telaten, bagaimana mereka mengenal Mengenal Islam ini, karena Islam ada Al-Ghoya, Al-Kamalia Sebuah tujuan yang sempurna, yang paripurna Banyak hukama, mata, dunanayli Hadal Hadaddin Wafat sebelum mereka bisa menyempurnakan memahami Islam Ulamanya pun wafat, belum mampu, belum bisa menyempurnakan Apa sebetulnya, seperti apa agama Islam ini Bagaimana Quran sendiri telah menyatakan Lautan yang ada di planet bumi ini Semua lautan Menjadi tinta Untuk mencatat kalimatu Rabbi, yakni Islam Lanafid al-Bakru Tentu akan kering lautan itu Akan punah, kering Keblantan fada kalimat Sebelum kalimat-kalimat Allah Islam ini selesai Walaupun di datang-datang Lautan dari planet manapun Habis punah, belum selesai Ada beberapa ayat yang menerakan Betapa sempurnanya Islam ini Dan betapa kecilnya kita diadab di Islam ini Di dalam memahami Islam itu seperti apa Kita ini belum apa-apa Oleh karena itu Moderasi Atau Islam wasati itulah Sebetulnya Waktu di pelantikan Di MUI saya katakan Da'wah kita adalah da'wah Merangkul tidak memukul Da'wah yang mengajak tidak mengecek Da'wah yang membina bukan menghina Dan seterusnya Dan seterusnya Jadi diperlukan sebuah ilmu yang Luar biasa Kita ketemu dengan mereka-mereka Kita berikan pemahaman yang benar Kita ajak mereka Hal inilah sebetulnya menjadi tugas-tugas kita Jadi mengawal Moderasi Islam Kita kawal Sebagai bukti bahwa Islam ini agama yang Sempurna Dan paripurna bagi kita semuanya Al-Ghaya Al-Kamalia Karena Islam memang untuk dunia Untuk alam Bagaimana hal itu telah ditunjukkan Ditampilkan Di masa-masa Kurun-kurun terbaik Yang Rasulullah memberikan jaminan Khairukum kuruni Semaladina yalunam Semaladina yalundan Dan seterusnya Semua pada kurun itu baik semua Istilahnya Kiafufuddin Demyati Apik KB Itu zaman-zaman terdahulu Apik semua Terjadinya sebuah perebutan Menurut orang Perebutan khilafah Pembunuhan Itu APKP Karena itu hasil istihad Karena apa Semua itu punya Sebuah misi Untuk menyelenggarakan Sebuah keadilan Dan kesejahteraan Hanya itu Bukan kekuasaan Bukan untuk kelompok Bukan untuk golongan Tapi untuk bagaimana Adil dan kesejahteraan ini Bisa terselenggara Gampangnya Gampangnya Seperti hadis yang kita kenal Manistahada Allah lah yang Menciptakan kita Menciptakan kita dari bumi Dan memerintahkan kita ini Untuk memakmurkan Bumi ini Dengan apa Dengan keadilan dan kejujuran Ini butuh Saya kira Mesir Al-Azhar adalah tempatnya Gudangnya ilmu Ini tentu Banyak Beban-beban yang ada di Pundak kita ini Bagaimana bisa Melaksanakan hal ini Misalnya Ukhwah Islamia Di dalam Islam Ini termasuk Moderasi Islam Dalam rangka kita Merawat Moderasi Islam Sampai-sampai Iman kita ini Tidak akan Katakan mencapai Sebuah Iman yang sempurna Sebelum Mahabba Ukhwah Ini bisa kita Laksanakan Kita selenggarakan Sampai-sampai